Kita sudah sejak awal berharap bahwa Pak Adis kalau mau itu juga justru dengan kata dari PKS gitu kan. Kita sedang berusaha, walaupun belum final ya, PKS kan nggak cukup untuk di DKI mengusung sendirian. Nah makanya perlu ada pembicaraan-pembicaraan dengan partai-partai yang lain. Karena itu kita hari-hari ini terus berkomunikasi siapa yang kira-kira akan mengusung bersama-sama Pak Administrasi Baswedan dengan partai yang lain. Nah oleh karena itu komunikasi-komunikasi ini masih terus belum pada sasaran yang final ya. Dengan seluruh partai kita komunikasi. Ya namanya konsekuensi, pil pada harus mempersiapkan berhadapan dengan siapa saja. Jadi itu konsekuensi logis lah. Artinya kalau kita mengajukan satu pasangan ya pasti akan berhadapan dengan pasangan-pasangan yang lainnya. Itu harus kita juga berhitung dan semuanya kita apa namanya analisis lah. Bebagai kondisi-kondisi yang akan kemungkinan-kemungkinan terjadi karena ini belum fix. Pak, kalau wacana WDIP untuk mengusung Anis ini di Pilkada Jaharta Pak, PKS menanggapinya gimana Pak? Ya sekali lagi ini masih sangat dinamis yaitu semua berwacana-wacana yang berkembang. Sehingga kita berharap tentu dari calonnya sendiri. Mau nggak calonnya dari Pak Anis ini. Kalau kita sudah sejak awal berharap bahwa Pak Anis kalau mau itu juga justru dengan kader dari PKS gitu kan. Ya harapannya kami begitu. Siapa Pak? Siapanya nanti tergantung tadi. Kemistrinya dengan siapa Pak Anis ditawarkan aja. Ya sudah daftar? Ya sudah daftar di BPP Pak? Yang sudah daftar di BPP? Kita nggak membuka pendaftaran. Cuma tinggal nanti. Untuk Pak Anis sudah ada nama. Kalau untuk menjampingi Pak Anis. Ya kita menyodorkan untuk Pak Anis ya. Walaupun nanti siapa yang akan dipilih terserah beliau. Kami istrinya dengan siapa. Kenapa nanti-nanti artinya PKS memang sudah merapat kepada Anis. Masa dan untuk bukaan DKI nggak ada. Kan untuk misalnya raporan hubungannya. Tuan Kamil gitu Pak. Ya jadi saya katakan ini kondisi masih sangat dinamis. Ya tapi kita tadi salah satu yang pertama kali menghubungi kami tentu. Pada saat perusahaan MK Pak Anis sudah datang ke sini. Ya kita menghormati, menghargai juga. Nah walaupun komunikasi-komunikasi dengan pantai-pantai yang lain tetap terbuka gitu ya. Tinggal ada tawaran-tawaran yang lain juga kita kaji gitu ya. Jadi sekali lagi ini emang belum pada tataran yang sudah final. Mesti sangat dinamis dan berkembang. Pak Pak Anis nanti kalau misalnya kader PKS nggak dipilih sama Pak Anis sebagai cowok. Apakah nanti adatkan PKS keluar dari kondisi ini? Tadi kita bicarakan bersama-sama. PKSnya nggak mutungan ya. Tapi kita memutuskan sesuatu dengan rasional dan apa namanya jernih gitu. Jadi bukan karena misalnya kader PKS kemudian peluang nggak. Kita justru memutuskan ini dengan syuruh sama-sama. Jadi bukan putusan sepihak dari Presiden. Kita akan justru nanti berbagai format-format yang kemungkinan terjadi. Baik untuk DKI atau pilkada-pilkada yang lain kita bahas bersama. Dan dari situlah kemudian nanti akan ditentukan. Mana kira-kira yang memberikan masalah terbaik untuk pemenangan di masing-masing pilkada. Masuk Jakarta. Cowok-cowok Pak Jokowi gimana itu Pak? Kan Pak Jokowi ada ini kemungkinan buat masuk ke arena buat bantuin anaknya Kaisang. Kaisang, Kaisang. Itu Pak. Cowok-cowok Pak Jokowi juga nampak. Iya sampai sekarang kan belum ada kalau langsung ke PKS ya. Artinya belum juga ada tawaran berkait dengan itu. Kita menanggapi tentu sesuai dengan respon-respon yang berkembang ya. Berarti bahkan berulang Pak yang dipilpres kemarin cowok-cowok. Ya kita nggak tahu karena tadi belum ada tawaran secara resmi ke kami yang tadi saat mengusung Pak Anies. Kemudian ada harus dipasangkan dengan Kaisang ya. Itu juga belum baru. Tadi wacara-wacara di publik aja. Tapi penyatannya gimana Pak? Ternyata Pak Anies sama Mas Kaisang. Sosok Kaisang ini gimana sih kalau cocok lagi sama Mas Anies? Ya nanti kita analisis bersama-sama karena sekali lagi tadi ini belum dalam tahapan final. Masih terus dinamis dan kita akan terus analisis dan kaji secara pendapatan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.